8 jam masih terus ya Terkait dengan pernyataan Wiranto mantan Panglima Abri tentang Surat Dewan Kehormatan Perwira atau DKP bahwa Prabowo diberhentikan sebagai Pangkostrat Wakil Ketua Umum MPR RI Hajrianto Tohari berkomentar bahwa bangsa ini sudah terbiasa menggantung persoalan yang belum tuntas sehingga berlalu begitu saja dan dianggap sudah selesai Namun saat ada kepentingan politik yang dituju barulah kasus tersebut diaktifkan lagi bahkan dijadikan komoditas politik sebagai konsumsi masyarakat Nah sekarang juga kasus penculikan dulu dikatakan sebagai sudah diselesaikan gitu kan oleh DKP dan setelah itu everything is ok berjalan baik-baik saja tidak ada masalah, tidak ada pengusutan, tidak ada penuntusan tidak ada penuntasan tetapi begitu kemudian yang bersangkutan menjadi calon presiden diangkat dan diaktifkan kembali jadi ada kecenderungan dalam tubuh bangsa ini untuk selalu mengambangkan dan menggantungkan suatu persoalan untuk nanti pada suatu ketika baru diaktifkan lagi ketika diperlukan menjadi komoditas politik nah ke depan bangsa ini tidak boleh seperti itu persoalan itu harus dibuat tuntas Haji Rianto menyatakan beberapa kasus serupa pernah terjadi di Indonesia seperti saat Presiden Soekarno ingin menetapkan TAP MPRS namun kondisi itu dikaitkan dengan kasus G30 SPKI tahun 1965 serta saat Presiden Soeharto hendak dijadikan pahlawan nasional barulah dibahas lagi mengenai masalah-masalah kemanusiaan pada masanya Haji Rianto berharap kondisi ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari setiap kasus yang terjadi harus ditangani hingga tuntas dan tidak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat Dari Jakarta, Risa Wardani, Bobi Tobing, Kantor Berita Antara, Buartakan